silahkan kaya pala oke thank you Novi luar biasa ya, ada 46 partisipan di tempat ini, sebelumnya saya mau cek dulu, suara saya terdengar jelas jelas aman ci thank you shalom teman-teman imagodeng, luar biasa ya sabtu, sore-sore mendung lagi ya di depan tapi kalian berkumpul disini, tadi bilang ada yang di kantor bahkan ya online nya luar biasa setia, taat dan kekeluargaannya dapat banget memang imagodeng teman-teman, sebelum kita mulai dengan sedikit permenungan dari firman Tuhan dan nanti masuk ke sharing, saya mau memperkenalkan diri dulu, teman-teman yang mungkin belum kenal, nama saya Eva pewarta BPKPKKK AJ perutusan dari PDOMPKK Santo Stefanus teman-teman, Santo Stefanus itu paroki grogol gereja Santo Cristoforus ya nah, tinggalnya sendiri itu agak jauh sih sebenarnya dari grogol tinggalnya sudah ditanggerang sekarang ya semenjak menikah ya statusnya sudah menikah satu suami cukup satu anak so far masih baby lagi lucu-lucunya dan pekerjaannya ya sekarang masih bekerja gak full timer oke kemarin saya di kontak sama Patrice dikasih tema ya tadi udah diulang-ulang sama Stefan diulang-ulang sama Novi diulang-ulang juga temanya adalah Jesus versus my family wah pertama kali baca ini Jesus versus my family kok agak-agak ngeri ya kenapa ada yang berani versus Jesus ya tapi ternyata arahannya itu adalah sesuatu yang sebenarnya bikin kita itu bukan versus tapi Jesus inside my family saya ada presentation yang untuk di sharing kan sebentar ya saya share screen dulu oke eh belum sudah terlihat nanti mau oke sudah terlihat ya Jesus versus my family ya dari gambarnya saya suka banget gambar ini gambar keluarga gitu ada satu keluarga kemudian ada tangan di atasnya gitu kan seolah-olah keluarga kita atau semua keluarga itu diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam perlindungan Tuhan nah apa sih sebenarnya Jesus versus my family yang akan kita bahas pada sore hari ini teman-teman saya diberikan satu perikop oleh teman-teman tim yaitu kisah para rasul 16 ayat 31 begini bunyinya jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu kalau kita baca dari satu kutipan perikop ini mungkin kita bingung ya oh pasti ini ceritanya tentang keluarga tapi siapa yang ngomong apa konteksnya kita gak tahu jadi kalau kita cuma baca ini rasa-rasanya ada yang kurang teman-teman kalau kita mau baca Alkitab atau kita mau bahas mengenai ayat Alkitab itu ada baiknya kita lihat dari satu perikop atau kita lihat dari background apa sih dari potongan ayat ini siapa yang bicara apa background dari background cerita atau peristiwa dari dikatakannya ayat ini nah dari kisah rasul 16 ayat 31 jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu teman-teman perkataan ini dikatakan oleh Paulus dan Silas ini gambar bapak-bapak yang di sebelah kanan itu itu adalah gambar Santo Paulus Paulus dan Silas kalau teman-teman tahu kisahnya di kisah para rasul khususnya di bab 16 itu mengenai si Paulus dan Silas ini sedang pergi atau sedang berangkat ke Filipi jadi ini perkataan ini mereka katakan di Filipi sebenarnya kalau teman-teman tahu apa perikopnya ini perikop yang cukup booming cukup apa ya cukup sering dibahas nah kita nanti bahas ya kita bahas perikopnya kalau kita mau bahas kisah para rasul yang kesekian itu beda perikop sama yang ini tapi saya mau bahas dulu jadi perikop sebelum perkataan itu perikop sebelum perkataan itu adalah kisah para rasul 16 ayat 13 sampai dengan 18 kita perlu tahu dulu backgroundnya ya jadi pada suatu ketika ini Paulus dan Silas Paulus dan Silas mereka sedang pergi ke Filipi ke Makedonia kemudian mereka pertama tempat pertama yang mereka singgahi adalah Filipi terus di sana itu mereka memberitakan Injil Tuhan mereka mengadakan pengajaran pengajaran dan pada suatu ketika pada suatu ketika mereka terus diikuti oleh seorang perempuan saya ceritakan mereka lagi mau ngajar mereka diikuti oleh seorang perempuan tukang tenung tukang tenung itu kalau mungkin bahasa sekarang itu mirip-mirip dukun dukun tukang tenung ayatnya berikut kisah Rasul 16 ayat 16 17 18 pada suatu ketika suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu ia berpaling dan berkata kepada roh itu demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini seketika itu juga keluarlah roh itu nah jadi si Paulus dan Silas ketika mau pergi sembayang itu diganggu sama si perempuan ini mereka bilang ini hamba Allah yang maha tinggi kemudian karena merasa terganggu oleh perempuan yang ada roh tenungnya itu Paulus berpaling dan kemudian dia mengusir roh tersebut nah singkat cerita teman-teman singkat cerita karena apa yang dilakukan Paulus ini si perempuan itu jadi gak punya lagi kekuatan gak punya power lagi gak sakti lagi dukunnya udah gak sakti lagi karena rohnya udah diusir udah ditangking keluar dia nah mereka dibilang si perempuan itu itu punya majikan punya bos-bos ya cukong-cukong di belakang dia yang mempekerjakan si perempuan itu gitu kan jadi kan banyak orang yang datang ke dia dia punya uang kemudian uang itu disetor ke si bos-bosnya mungkin ya karena dia adalah seorang hamba hamba perempuan nah gak seneng nih tuan-tuannya kenapa ini apa si hambaku yang punya roh tenung yang bisa menghasilkan uang ini malah di tengking gitu kan jadi mereka gak punya uang lagi gak ada pendapatan lagi gitu kemudian dilaporkanlah Paulus dan Silas ini ke pembesar kota gitu kan ke orang pembesar kota teman-teman Filipi itu adalah tempat persinggahan orang Roma jadi disana kita bayangkan banyak disana ada orang Romawi jadi si Paulus dan Silas dilaporkan kemudian mereka ditangkap di penjara nah perikop berikutnya ini yang merupakan perikop yang sering sekali kita dengar atau kita bahas kisah para rasul 16 ayat 19 sampai 40 judul perikopnya teman-teman kalau misalnya teman-teman boleh boleh cek di Alkitab Fisik ya kepala penjara Filipi judul perikopnya kepala penjara Filipi saya bacakan ayat 25 sampai dengan 28 disini tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini teman-teman pasti pernah dengar perikop ini minimal potongan potongan ceritanya ini biasanya dibahas atau perikop ini cerita potongan cerita ini dibahas pada saat kita lagi bahas kuasa mengenai puji-pujian dan doa benar ya lihat Paulus dan Silas yang memuji-muji Tuhan yang berdoa tengah malam kemudian dia punya rantai semua terlepas belenggu-belenggu mereka terlepas sedih-sedih penjara goeah semua terlepas kuasa dari pujian penyembahan biasanya kita bahas perikopnya sampai disitu aja biasanya kita cuma bahas mengenai kuasa pujian doa yang dari hati membebaskan belenggu-belenggu tapi saya penasaran pada saat mempersiapkan bahan ini kalau memang yang mau di highlight atau di spotlight itu adalah bagaimana kuasa pujian penyembahan itu membukakan belenggu kenapa judul perikop ini di dalam Alkitab adalah kepala penjara Filipi teman-teman ada kepikiran gak kenapa judul perikop kepala penjara Filipi kita penasaran saya penasaran kemudian saya gali akhirnya saya menemukan sesuatu yang luar biasa teman-teman saya next dulu ayat 29 sampai dengan 33 ini ngomongin kepala penjara Filipi 29 kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gementar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan-Tuhan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu selalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis teman-teman ini potongan ayat yang tadi di awal kita baca percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu mari kita sama-sama bayangin ya kondisi dari si kepala penjara itu kondisi dari si kepala penjara itu dia sedang berjaga dia sedang berjaga nih tiba-tiba ada gempa bumi terus pas dia lihat pintu-pintu penjara semuanya terbuka belenggu-belenggunya juga terbuka gitu kan betapa dia takut betapa dia waduh gimana nih gitu kan teman-teman kalau kita bayangkan kita melihat hal yang magical kita melihat hal yang wow gitu kan yang belum pernah kita lihat sebelumnya biasanya apa yang kita tanya biasanya pasti kita akan tanya kok bisa sih gimana nih caranya gitu kan kok bisa ya tapi apa yang keluar pertanyaan pertanyaan apa yang keluar dari mulut kepala penjara itu kepada Paulus dan Silas dia tanya Tuhan-Tuhan apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat teman-teman saya membayangkan demikian ketika dia melihat Paulus dan Silas yang punya belenggu yang besar di tangan dan pintu yang begitu kokoh untuk penjara itu terlepas dia melihat pasti ada sesuatu yang terjadi pasti mereka punya sesuatu untuk dibagikan dan mengapa dia tanyakan apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat mungkin si kepala penjara itu juga merasakan satu belenggu yang besar dia punya belenggu dia merasa terkungkung sekalipun dia kepala penjara tapi ada di dalam dirinya yang merasa terpenjara justru dia ada di dalam penjara justru bukan tangan dan kaki yang dia lihat yang dibelenggu tapi ada bagian dalam dirinya yang dibelenggu sehingga pertanyaan yang keluar yang penting buat dia adalah gimana caranya biar aku bisa selamat teman-teman kalau teman-teman kepede nih misalnya ke imagode setiap minggu misalnya atau setiap hari sabtu ini teman-teman ikut terus dengerin pewek yang begitu bagus apakah pertanyaan teman-teman itu gila suaranya bagus banget gimana sih cara nyanyinya gila yang musik keren banget gimana sih cara mainnya enggak ya gak yakin enggak tapi ketika kita merasakan satu pujian penyembahan yang luar biasa biasanya yang kita tanyakan adalah ah ini perasaan apa sih gue pengen deh ngerasain ini lagi dan lagi dan lagi gue pengen deh ngerasain kehangatan ini gue dateng dengan beban gue dateng dengan capek gue lah masih di kantor lagi kan mungkin ini pakai earphone di sebelah depan kiri kanan itu bos lagi marah gitu kan rasanya beban banget rasanya terkungkung banget tapi kalau dengerin pewek gitu kan kalau dengerin dateng ke pd itu rasanya kayak ada satu perasaan yang lepas aja kayak udah gitu kayak this is my comfort zone this is my comfort place kenapa ya kita gak akan nanyain apa yang kita lihat kita gak akan nanyain apa yang kita dengar atau kita menanyakan apa yang bisa bisa kita masuk logika kita enggak tapi kita akan mempertanyakan perasaan macam apa ini kok gue pengen ya rasa-rasanya yang membuat kita pengen dateng lagi ke pd pengen peweh bareng lagi pengen dengerin firman lagi pengen sharing lagi itu adalah satu perasaan yang kita dapatkan itulah hadirat Tuhan teman-teman hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa kita pertanyakan melalui apa yang kita lihat hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa kita tanyakan karena apa yang kita dengar hadirat Tuhan itu seperti apa sih kayak gimana sih kedengaran seperti apa sih no hadirat Tuhan adalah sesuatu yang kita rasakan dan hadirat Tuhan itu yang kita nikmati setiap kali kita datang di dalam hadirat Tuhan di dalam peweh di dalam firman di dalam sharing itulah pentingnya berkomunitas itulah pentingnya terbuka pada saat sharing saling menguatkan nah tapi gak sampai di situ aja ternyata ketika si kepala penjara ini bertanya apa yang harus aku perbuat tuan-tuan agar aku dapat selamat Paulus dan Silas menjawab percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu katanya lalu mereka memberitakan firman Tuhan itu kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis teman-teman pada jam itu juga jam berapa maksudnya kita balik lagi ke ayat sebelumnya ayat 25 tetapi kira-kira tengah malam kira-kira tengah malam ayat 33 pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis teman-teman saya ngebayangin mungkin pada jam itu juga itu adalah lewat tengah malam dikit antara subuh-subuh orang macam apa atau perasaan macam apa yang dirasakan oleh seseorang yang sampai subuh-subuh itu dia bisa memberi diri di baptis bukan cuma dia tapi seluruh keluarganya dia bawa ketika dia merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa dia benar-benar this is it ini dia tempatnya gue bisa set free ini dia tempatnya gue bisa selamat gue percaya banget not because what I see not only because what I hear but because what I feel inside it karena apa yang aku rasakan pada saat ada hadiratnya dan ketika dia merasakan itu dia gak cuma ingat dirinya sendiri dia ingat sama keluarganya dia bawa Paulus dan Silas ke rumahnya untuk dapat dibersihkan dan kemudian mereka mengajar diajar oleh Paulus dan Silas dan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis satu orang diselamatkan seluruh keluarga diselamatkan seluruh seisi rumahnya diselamatkan pernah dengar ya ada ayah teman-teman itu kepala penjara Filipi itu yang membuat saya ah this is it kenapa judulnya kepala penjara Filipi karena begitu besar perubahan kepala penjara ini dia adalah seorang Romawi saya bayangkan karena ini adalah kota yang penuh dengan orang Roma penjara orang Romawi ketika dia dia hanya bertanya apa yang harus aku perbuat Paulus dan Silas menjawab percaya pada Yesus Kristus kemudian dia merasakan suka cita yang begitu besar dia merasakan jawab mahan Tuhan yang begitu besar dia menyaksikan apa yang bisa diperbuat oleh hadirat Tuhan oleh kuasa dari pujian penyembahan dan doa kemudian dia bawa bukan cuma dirinya dia bawa keluarganya pertanyaannya what about me what about us bagaimana dengan kita teman-teman sudah berapa lama kita mengenal persekutuan doa sudah berapa lama kita mengenal Tuhan sudah berapa lama kita ada di dalam tim pelayan tim pujian tim doa di dalam persekutuan doa ini sudah berapa lama kita kombas kita ada di dalam usi kita komsel what about me apakah kita sudah menjadi pembawa hadirat Tuhan di dalam keluarga kita atau kita baru sampai tahap penikmat hadirat Tuhan setiap kali kita pede tiap kali pede ada nyanyian pujian penyembahan oh hadirat Tuhan begitu luar biasa mendengarkan firman Tuhan oh hati ini berkobar-kobar ketika sharing oh yes rasanya gue dikuatkan dan beban gue ketika gue sharing terangkat luar biasa Tuhan Yesus baik alleluya ketika kembali ke keluarga kita dingin lagi tunggu yang penting gue keluarga ntar dulu yang penting gue ada beberapa halangan teman-teman yang membuat kita hanya stuck atau kita sampai hanya sampai pada penikmat hadirat Tuhan belum jadi pembawa hadirat Tuhan beberapa hal contohnya adalah mindset yang penting aku dulu yang penting gue dulu salah gak yang penting gue dulu sebenarnya gak salah yang penting aku dulu betul kita harus membuka diri pada apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita betul kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu kalau kita gak kenal Tuhan kita gak akan bisa memberitakan siapa Tuhan kepada semua orang atau kepada orang-orang terdekat teman-teman gue bisa cerita kayak gini di deket rumah gue itu ada mie babi itu enak banget menurut gue itu mie babi terenak sejakarta tanggerang gue gak tau karena gue belum pernah ke Depok sama Bekasi makan mie babi Jakarta tanggerang mie babi deket rumah gue itu paling enak itu minyaknya pas babinya yummy banget terus mie-nya tuh gak terlalu lembek gak terlalu keras kenapa gue bisa ngomong kayak gini karena gue pernah nyobain mie babinya bahkan hampir setiap minggu seminggu sekali itu gue makan tuh mie babi karena deket rumah sini kan itu enak banget setiap minggu hampir setiap minggu gue makan rutin gue makan rasanya itu gak berubah malah kayaknya makin hari makin cinta gue sama si mie babi itu dan gue bisa bilang ke teman-teman itu mie babi paling enak sejak kerta tanggerang kenapa? karena gue udah pernah merasakannya gue udah pernah mencicipinya gue udah pernah merasakannya sama halnya dengan hadirat Tuhan sama halnya dengan cinta Tuhan sama halnya dengan pesan-pesan Tuhan kalau kita sendiri gak pernah mencicipi hadirat Tuhan kalau kita sendiri gak kenal siapa Tuhan kita gimana caranya kita bisa menjadi pembawa hadirat Tuhan di dalam keluarga kita gak bisa gak bisa teman-teman tahu burger bangor mungkin ada beberapa teman-teman yang gak tahu eh gue bukan promosi mohon maaf ya mohon maaf menyebut merek ada burger enak banget gitu kan coba teman-teman eh tolong dong lu promosiin dong gue duwe gue jualan burger nih coba dong lu promosiin susah paling teman-teman promosi ini apa itu si Eva jualan burger katanya si enak sama dengan kalau misalnya kita disuruh memberitakan Tuhan Yesus tapi kita gak kenal siapa Tuhan kita kita akan bilang begini mungkin ya eh Tuhan Yesus tuh baik loh katanya kata orang-orang sih Tuhan Yesus baik itu Tuhan Yesus yang sering kita sembah-sembah pas waktu pewek yang sering diberitain pas firman terus yang pas ekaristi itu kita sembah itu Tuhan Yesus iya gitu katanya sih baik masa begitu aneh ya aneh ya aneh ya kalau kita memberitakan Tuhan seperti itu begitu pun dengan apa yang kita rasakan atau cinta Tuhan kita gak bisa membagikan cinta Tuhan di dalam keluarga kalau bukan kita terlebih dahulu merasakan cinta Tuhan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu kecap dan lihat kecap artinya ada sesuatu yang masuk dulu kita rasakan baru kita lihat betapa baiknya Tuhan itu yang penting aku dulu betul tapi ketika kita berhenti sampai yang penting aku dulu itu yang salah teman-teman ketika kita merasakan ah udahlah jangan singgung-singgung keluarga dulu kan yang penting gue udah berubah yang penting gue udah merasakan hadirat Tuhan yang penting gue udah pelayanan yang penting kan gue rajinyusi kan yang penting ini yang penting gue gak pernah skip ini udahlah keluarga gue ntar dulu aja itu menjadi satu salah teman-teman kita gak bisa milih keluarga itu betul kita gak bisa milih dimana tempat kita dilahirkan atau apa keadaan kita pada saat kita dilahirkan kita gak bisa milih Tuhan menempatkan kita disitu kenapa Tuhan menempatkan kita disitu karena Tuhan mau ketika kita kenal dia kita kenal Tuhan kita juga kasih tau siapa Tuhan yang kita kenal kepada keluarga kita Tuhan mau ketika kita merasakan hadirat Tuhan keluarga kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan melalui kita jadi gak cuma berhenti sampai di kita Tuhan mau kita menjadi satu pipa yang menyalurkan apa yang kita dapatkan ketika kita dapat hadirat Tuhan biar keluarga kita mendapatkan ketika kita dapat cinta Tuhan kasuh Tuhan maka biar keluarga kita merasakannya gimana caranya Dengan apa yang bisa kita lakukan Kalau aku penting Keluarga ku juga penting Kalau Tuhan jamah saya Tuhan juga pasti bisa jamah keluarga saya Kalau Tuhan bisa ubahkan aku Tuhan juga pasti bisa ubahkan keluarga ku Mindset kita harus kita ubah dulu Not everything harus berhenti di kita Tapi kita harus seperti kepala penjara Filipi Ketika sudah menerima keselamatan Ketika sudah menerima dan menyaksikan kebesaran Tuhan Kita bawa hadirat itu ke keluarga kita Tapi ada hambatan lainnya Niva Saya tahu teman-teman Mereka mana ngerti Orang tua kita mana ngerti Nggak mungkin lah kita yang kayak begini Terus ngomongin orang tua Ma bertobat Judi mulu Wah ditampar teman-teman Jangan ya Nggak se ekstrim itu Tenang aja Kadang-kadang tuh kita ngerasa ya Aduh susah ngomong sama orang tua tuh ya Itu tuh Kita tuh rasanya kayak Apalagi Saya rasa mungkin Kemungkinan besar teman-teman Orang tuanya Minimal di lahir di tahun 50, 60, 70 mungkin ya Yang umur-umurnya sekitar 40, 50 tahun ke atas Orang-orang yang di umur seperti itu Itu pasti paling kesel Kalau dinasihati namanya muda Mungkin semua orang tua seperti itu Mungkin kalau kita udah tua kayak gitu kali ya Tapi jangan lah ya Kita sudah kenal Tuhan Biar kita bisa rendah hati ya Untuk bisa menerima masukan dari siapapun Teman-teman Biasanya Kebanyakan orang tua itu seperti itu Jadi Nggak mau menerima nasihat dari orang tua Dari anak muda gitu kan Anak muda tahu apa Lu baru lahir juga Biasanya begitu Jadi ketika kita mau memberitakan Kita mau membawa hadirat Tuhan Kita berhenti Di mindset Ah mereka mana ngerti Mereka mana ngerti pede Mereka mana ngerti nih jamahan Tuhan Yang gue rasain Nggak ngerti lah mereka Betul Mereka nggak ngerti Mungkin bahkan Ada teman-teman yang disini Orang tuanya Belum mengenal Tuhan Belum katolik Atau mungkin katolik Tapi belum Belum dekat sama Tuhan Atau Tidak-tidak mengerti Apa ajaran agama katolik Atau ya cuma katolik KTP lah Mungkin mereka tidak mengerti Itulah sebabnya Kenapa Tuhan Bisa tempatkan kita Di dalam keluarga kita Di dalam keluarga kita masing-masing Karena Tuhan mau Mereka ngerti Siapa Tuhan Lewat kita Gimana tapi Pacaranya Teman-teman saya mau sharing Papa saya Jadi saya ketika saya Pelayanan Saya anak perempuan terakhir Saya empat bersaudara Enak perempuan terakhir Sangat-sangat Oh di overprotected Gak boleh pulang malam Kalau pulang malam itu Di omel-omelin Padahal saya pelayanan Dulu gak kayak gini ya teman-teman Enak banget gitu kan Zoom dulu ya Kita tuh harus Ke Ke satu tempat gitu kan Kalau PD PD Silvanus itu Di gereja Christophorus Kita harus Saya harus ke gereja Selesai PD jam 9 Beberes Setengah 10 jam 10 Nyampe rumah jam 11 Itu udah paling maksimal Itu aja udah gak ikut nongkrong Jam 11 Itu saya pulang Soal saya di omel-omelin Kemudian Saya ngerasa gini Ah Mereka gak ngerti Apa yang saya lakukan Saya nih pelayanan Saya nih tim pujian Saya nih tim koordinator Saya nih ini Saya jatuh di dalam Satu kesombongan rohani Yang saya gak sadar Saya pikir Saya rendah hati Karena saya mengerti Ah orang tua saya gak ngerti Orang tua saya gak ngerti Jadi ketika Saya pulang Saya di omel-omelin Saya ngejawab Ya orang pelayanan Mana ngerti sih Makanya pelayanan Gitu kan Oh sombong Anak muda Sombong Anak muda Seperti itu teman-teman Sampai pada satu titik Tuhan menegur saya Kenapa seperti itu Eva Bukankah engkau Kuberitakan Kurwaku Letakkan di dalam keluarga ini Agar mereka juga dapat Merasakan hadiratku Teman-teman Dalam doa Dalam Dulu saya Dulu nih ya Iya dulu Sebelum punya anak Pas punya anak memang agak susah Nggak kurusah dulu Dulu saya selalu Sebelum tidur itu Minimal Ada minimal Pewek Satu Satu lagu gitu kan Dan di dalam Pewe yang begitu intim Dengan Tuhan Tuhan mengingatkan Jangan melawan Ketika Papa Papa Omelin saya Jangan melawan Kata Tuhan Tapi kan saya Nggak salah Tuhan Saya bilang Tuhan tetap bilang Jangan melawan Nikmati Nikmati Kata-kata Papa Nikmati Omelin Papa Bukan Papa yang harus berubah Tapi kamu yang harus berubah Awalnya saya Nggak terima teman-teman Kenapa saya harus berubah Saya nggak salah Yang ngomel-ngomel kan orang tua saya Yang ngomel-ngomel kan Papa saya Tapi kemudian Tuhan tetap bilang Kamu yang harus berubah Karena di dalam hadirat Tuhan Di dalam satu keintiman yang luar biasa Saya mengiakan Oke Tuhan Kalau Tuhan mau saya berubah Saya berubah Luar biasa ya Pada saat itu gitu kan Akhirnya gue mencoba untuk berubah Gue mencoba untuk ketika bokap gue ngoce Ngomel-ngomel Maki-maki Dengan kata-kata ngasar Gue diam Kemudian Di rumah Gue pewe Dan pakai gitar Mereka dengar Sikap gue berubah Gue nggak memberitakan injil Teman-teman ke mereka Gue nggak bawa-bawa Alkitab Duduk di meja makan Terus bilang Tuhan Yesus berkata Papa Papa jangan marah-marah Jangan kau dukakan Tuh Kalian tuh ya Disirap Jangan Bahai bapak-bapak Jangan mendukakan hati anakmu Tuh Lihat Pak baca kitab Nggak ya Kalau kayak gitu Gue bisa dilempar soto ayam Nggak bisa gitu kan Ngomong kayak gitu Sama orang tua Sama bokap gue Itu nggak bisa Tapi dengan Dengan tuntunan roh kudus Dengan Apa ya Satu kelembutan hati Roh kudus mengubahkan hati gue Agar tidak lagi keras Dia melembutkan hati gue Roh kudus melembutkan hati gue Gue bisa ngomong dengan lembut Sama bokap gue Kalau bokap gue minta tolong Iya yang mana gitu kan Biasa orang tua nanya apa Nanya handphone Nih gimana sih nih Cara mencetnya nih Kasih tau aja Ini pak Ini begini Oh gitu Lama-lama apa Ketika saya pulang Ngomongnya begini Malam amat Ntar sakit lagi Udah malam Aduh indah banget Itu omongan Dulu aja gue dimaki-maki Teman-teman Itu yang membuat saya Belajar Kalau membawa hadirat Tuhan Itu bukan kayak Lu bawain parcel gede Nih beh Hadirat Tuhan Tuh hadirat Tuhan tuh Hebat kan Gue beli hadirat Tuhan Nggak Tapi Membawa hadirat Tuhan Di dalam keluarga Itu kayak Kita datang Ganti keset Kita datang Bersihin rumah Hal-hal kecil Yang membuat orang tua kita melihat Atau keluarga kita melihat Ada Tuhan Di dalam kita Oh ini anak kok beda ya Ini anak kok lebih baik ya Karena gimana caranya Buktikan Buktikan dan buat mereka melihat Orang tua itu Nggak bisa Kita Kita wartakan Seperti ini teman-teman Orang tua itu Nggak bisa Menerima nasihat Straight to the point Kita ngomong Nggak bisa tuh Mama salah Mama harus begini Oh papa harus begini Papa salah tuh Nggak boleh tuh begitu Papa ngerokok ngerokok Ini baik Allah Pak Nggak boleh tuh dosa Nggak bisa seperti itu Teman-teman Minta roh kudus Tuhan Yesus Soalnya roh kudus Bagaimana caranya Agar aku bisa menjadi Pembawa hadirat Tuhan Di dalam keluarga Kemudian buktikan Dan buat mereka melihat Melihat siapa Melihat Tuhan Ada dalam diri kita Kita udah ikut PD Kita udah baca firman Kita udah sering sharing Kita menjadi agen-agen Pembawa hadirat Tuhan Di dalam keluarga kita Masing-masing There is Nggak There is no such thing as Jesus versus my family It should be Jesus Inside my family Why? Karena ada kita Di dalam keluarga kita Kita adalah agen-agen Pembawa hadirat Tuhan Di dalam keluarga kita Kita pembawa Nama baik Tuhan Nama baik Tuhan itu Dipertaruhkan Oleh setiap ucapan Kita dalam keluarga Oleh setiap tindakan Kita di dalam keluarga Jadi jangan Permalukan Tuhan Yesus Atas Dengan apa yang kita Ucapkan Atau kita tindak Atau kita perlakukan Di dalam keluarga kita The family that prays together Stays together Mungkin pada saat ini Ada teman-teman Yang keluarganya Belum katolik Suma teman-teman sendiri Papa mama Masih agama lain Kakak Adik Masih agama lain Tapi saya percaya Teman-teman Kalau memang kita Benar-benar Mau dipakai Tuhan Untuk jadi agen Pembawa hadirat Tuhan Di dalam keluarga Gak akan Gak akan Gak mungkin Gitu loh It's not impossible That our family Bahwa keluarga kita Itu pada suatu saat nanti Kita bisa pegangan tangan Kita berdoa Rosario bareng-bareng Kita doa Bapak kami Bareng-bareng Kita misah Hari minggu Bareng-bareng Dan Tuhan Ubahkan Dari A Sampai Z Di dalam hidup kita Dimulai Dari kita Menjadi Agen-agen Pembawa Kasih Tuhan Di dalam keluarga Saya percaya Teman-teman Ima Gode Pasti Sudah Mendapatkan Apa ya Satu Satu Kekuatan Apalagi Setiap Sabtu Hadir di UC PW-nya Benar-benar All out Dengarin firman Benar-benar Benar-benar Diresapi Sharing Benar-benar keluar Pasti teman-teman Juga bisa Melakukan hal Yang sama Di dalam keluarga Mendengarkan Keluh Kesah Mama Papa Membantu Mereka Kalau mereka Sedang ada Problem Masalah Duduk Bareng Dengerin Apa kata Mereka Mau tuh Kata diulang-ulang Cerita diulang-ulang Dengerin Dengerin Because One day Maybe We will Miss their voices Ya Ayo teman-teman Saya mau ajak Teman-teman Untuk berdoa Sebelum kita Masuk ke dalam Sharing Di dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Untuk apa Yang boleh Kami dengarkan Pada sore hari ini Tuhan baik Bagi kami Kami ada Di tempat ini Kami percaya Bukan merupakan Suatu kebetulan Tapi Tuhan Boleh Sempatkan kami Untuk ada Di tempat ini Dengan Panggilanmu Yang begitu Unik Panggilanmu Yang begitu Tidak bisa kami Bayangkan Kami boleh Join Di ruangan Zoom ini Tuhan Hari ini kami Belajar Bagaimana Hadiratmu Mengubahkan Hati Kepala Penjara Filipi Dan bagaimana Hadiratmu Juga dibawa Olehnya Kepada Keluarganya Kami rindu Bapak Bukan hanya Kami yang Merasakan Hadiratmu Tapi juga Keluarga kami Dapat merasakan Hadirat Tuhan Pada saat ini Kami bawa Kerinduan kami Yang begitu Besar Di dalam Di hadapan Tuhan Tuhan Biar Engkau Boleh jamah Engkau Boleh lembutkan Hati keluarga kami Tuhan Boleh selamatkan Keluarga kami Tuhan Agar mereka Juga dapat Merasakan Hal yang sama Seperti yang kami Rasakan Merasakan Hadirat Tuhan Yang begitu Indah Yang biasa Kami rasakan Agar mereka Juga dapat Mengerti Siapa Engkau Tuhan Mereka dapat Mengenal Tuhan Yesus Yang kami Sembah Kami rindu Tuhan Boleh pakai Kami Sebagai Perpanjangan Tangan Tuhan Di dalam Keluarga kami Sehingga There will be you Inside Our family Akan ada Tuhan Di tengah-tengah Keluarga kami Apabila Ada dari kami Yang masih Terluka Dengan keluarga Kami membuka Hati kami Agar Tuhan Boleh sembuhkan Kami terlebih dahulu Biar Tuhan Boleh Sentuh Bagian yang Luka Dan Tuhan Boleh pulihkan Kami percaya Engkau Mengasihi Kami Dan Engkau Pun Mengasihi Keluarga Kami Ajar kami Untuk dapat Mengasihi Keluarga Kami Seperti Engkau Mengasihi Kami Terima kasih Tuhan Biar pada saat Ini Sejenak Kami Mau Bersharing Biar Engkau Ala Roh Kudus Engkau Juga Boleh Lembutkan Hati Kami Dan Bukakan Hati Dan Pikiran Kami Agar Kami Dapat Mensharingkan Apa Yang Harus Kami Sharingkan Sehingga Beban Yang Boleh Ada Kami Dapat Lepaskan Dan Kelegaan Boleh Kami Dapat Terima Melalui Teman 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 Kami Yang Nantinya Sharing Melalui Doa Dan Persekutuan Terima Kasih Tuhan Kami Mau Mendoakan Satu Doa Yang Begitu Indah Yang Tuhan Boleh Ajarkan Bagi Kami Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Lah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jahat Amin Santo Santa Pelindung Kami Doakan Kami Di Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Teman Teman Ada Satu Pertanyaan Sharing Sebelum Saya Stop Share Pertanyaan Sharing Apa Yang Menjadi Hambatan Kita Dalam Menjadi Pembawa Hadirat Tuhan Dalam Keluarga Boleh Ada Teman Tim Yang Mengetik Di chat Mungkin Agar Bisa Nanti Dibaca Apa Yang Menjadi Hambatan Kita Dalam Menjadi Pembawa Hadirat Tuhan Dalam Keluarga Biar Ring Kami Jangan Cuma Kupas Kupas Poin Teman Boleh Sharing Mendalam